Selamat sore para sahabat setia kanal hukum Elias 00 Terima kasih untuk selalu bersama saya dalam mengembangkan kanal hukum ini Saya juga meminta maaf kepada sahabat yang belum sempat saya menyapa Tapi pasti saya akan menyapa satu para satu Dan barusan saya mengadakan live streaming Tapi terputus karena low bed Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman yang tadi sudah sempat mengikuti live streaming saya Tapi sekaligus saya mengucapkan terima kasih Karena tanpa pemberitahuan sudah mau mengikuti live streaming saya Tapi topik terkait dengan hak cipta Mimpi buruk bagi konten kreator Akan kita melanjutkan baik dalam bentuk live streaming Live streaming maupun dalam bentuk video lainnya Karena bagi saya setelah mengikuti perkembangan di youtube ini Isu terkait dengan hak cipta menjadi salah satu yang Isu sangat krusial, sangat penting bagi kita Bagi konten kreator, bagi para youtuber Nah kali ini saya ingin menjawab pertanyaan salah satu sahabat Dimana dia mengatakan bahwa bang apakah boleh kita menyiarkan ulang sebuah film atau video Melalui internet atau website Nah melalui video ini saya ingin mengulas atau menjawab pertanyaan tersebut Dengan metode penemuan atau penerapan hukum Menggunakan metode IRA Isus, regulation, analysis, dan conclusion Ada isu atau pertanyaan hukumnya Ada peraturannya, analisis, dan terakhir kesimpulannya Mari kita mulai dengan isu atau pertanyaan yang diajukan tadi Apakah boleh menyiarkan ulang sebuah film dan atau video Melalui internet atau melalui website Kita Itu isunya ya Kita perhatikan ketentuan Atau regulasi undang-undang terkait dengan hak cipta Kalau masuk pertanyaan tadi Isu tadi itu kan termasuk dalam karya sinematografi Kalau kita membahas mengenai film Atau video Tidak bisa terlepas dari peraturan Atau ketentuan mengenai suatu ciptaan Nah dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 Tentang hak cipta Undang-undang hak cipta Ciptaan dirumuskan sebagai berikut Yakni Setiap hasil karya cipta Di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra Yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata Nah itu pengertian ya Mengenai apa itu ciptaan Nah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta Atau copyright adalah karya sinematografi Batasan terkait dengan sinematografi ini dapat ditemukan pada bagian penjelasan pasal 40 ayat 1 huruf M undang-undang tentang hak cipta Sebagai berikut Yang dimaksudkan dengan karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak Moving image Antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun Nah karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual Dengan dasar pengertian tersebut, maka film dan video merupakan bentuk karya sinematografi Nah perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi itu berlaku selama 50 tahun Itu ketentuan di dalam undang-undang hak cipta kita Kalau di Amerika Serikat itu berlaku selama 75 tahun Sejak pertama kali dilakukan pengumuman Nah pengumuman itu sendiri maksudnya adalah pembacaan, penyiaran, pepameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun Baik elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain Jadi film atau video sebagai sebuah bentuk karya sinematografi Yang dimasukkan oleh pertanyaan kawan tadi itu, sahabat tadi itu pada dasarnya sudah dilindungi oleh hak ciptaan sejak pertama kali dilakukan pengumuman Karena perlindungan terhadap ciptaan tersebut lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata Itu terkait dengan konten hak ciptaan itu mengandung dari dalamnya, dari samanya itu hak moral dan ekonomi Jadi karya sinematografi sebagai suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi Nah dari sisi hak moral, hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan Sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum Lalu menggunakan nama aliasnya atau sambatannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat Mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya Nah sedangkan dari sisi hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya Penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarang semenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya Nah pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan Nah hal yang perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak ciptaan Kemudian setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial Nah menjawab pertanyaan sahabat tadi apakah boleh menyiarkan ulang sebuah film atau video melalui internet Perlu dijelaskan definisi dari pengumuman sebagaimana dijelaskan pasal 1 angka 11 undang-undang hak ciptaan Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun Baik elektronik ataupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain Nah lebih khusus lagi jika melihat kasus yang ada pertanyaan yang tadi sahabat jabatan Perbuatan menyiarkan ulang sebuah film atau video melalui internet itu dapat diklasifikasi atau dikategorikan sebagai penyiaran Penyiaran itu adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel Sehingga dapat diklasifikasi oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal Jadi ya Ini sangat jelas perbuatan menyiarkan ulang sebuah film atau video melalui internet dapat dikategorikan sebagai penyiaran Pengumuman ciptaan dalam rangka melaksanakan hak ekonomi dan hal tersebut wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak ciptaan Apakah ada selesai pidananya kalau kita tidak meminta izin? Tentu ada ya Pada dasarnya setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptaan melakukan penggandaan Dan atau penggunaan secara komersial ciptaan Nah maksud dari penggunaan komersial dalam media teknologi, informasi, dan komunikasi itu mencakup penggunaan komersial secara langsung berbayar Maupun penyediaan layaran konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan hak ciptaan atau hak terkait dimaksud Nah atas perbuatan menyiarkan ulang sebuah film atau video melalui internet tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta Seorang dapat dikenakan pasal 113 ayat 3 undang-undang hak cipta yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dipidana dengan paling banyak 1 miliar rupiah Nah bagaimana pertanyaan lanjutannya bagaimana jika saudara menggunggah pulang video yang telah diunggah ke Youtube Nah hal ini tentunya juga tidak diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam laman bantuan Youtube tentang pertanyaan umum ya Mengenai hak cipta pada bagian bagaimana cara mendapatkan izin untuk menggunakan konten orang lain di video saya Di sana dijelaskan bahwa jika Anda berencana untuk menyertakan materi yang dilindungi hak cipta ke dalam video Umumnya Anda harus mendapatkan izin terlebih dahulu Youtube tidak dapat memberikan izin atas hak tersebut dan kami tidak dapat membantu menemukan dan menghubungi pihak yang dapat memberikan izin tersebut kepada Anda Anda sendirilah yang harus menghubungi pihak tersebut atau dengan bantuan pengacara advokat loyal Misalnya contoh ya Youtube tidak dapat memberikan izin atas penggunaan konten yang sudah di upload ke situs Jika ingin menggunakan video Youtube milik orang lain Anda dapat menghubungi pemilik melalui fitur pesan Hanya sayangnya sejak tanggal 9 Juli 2018 Tidak lagi tersedia untuk mengirim menerima atau membaca pesan pribadi di kreator video di studio ya alternatif lain yang dapat dilakukan Nah teman-teman hubungi pemilik ini adalah Dengan cara mengirim pesan email kepada sesama pengguna di platform Itu menggunakan email permintaan bisnis Itu hanya terlihat di indeks top Laptopata komputer Jika disediakan oleh pemilik channel di tab tentang di bagian tentang ya di channelnya Nah pertanyaan lanjutannya adalah Dapatkah menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar Nah dalam kondisi tertentu karya yang dilindungi hak cipta Dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya Seperti yang diatur dalam pasal 4.3 huruf D Undang-undang hak cipta Yang bunyinya Perbuatan dan penyebar luasan konten hak cipta Melalui media teknologi informasi dan komunikasi Yang bersifat tidak komersial dan menguntungkan untuk pencipta yang terkait Atau pencipta tersebut Menyatakan tidak keberatan Atas pembuatan dan penyebar luasan tersebut Ya itu jelasnya ketentuannya Jadi saya kira Pertanyaan saudara Terkait dengan apakah kita boleh mengupload video Ke film Dari orang lain itu ke youtube atau website Jawabannya sudah sangat jelas ya Mudah-mudahan membantu mencelahkan sahabat No name dimanapun Terima kasih Selamat sore Salam elias dan berbapak Selamat menikmati Selamat menikmati